Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hanson disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency so bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency boleh jangan langsung like dan subscribe jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya gak tinggalan update terbaru seputar cryptocurrency oke hari ini kita akan kembali update soal bitcoin karena ada beberapa data yang pengen saya tunjukin ke teman-teman ada beberapa berita juga yang cukup penting yang perlu teman-teman tahu yang juga cukup mencengangkan kalau saya boleh bilang kemudian juga ada nanti kita update untuk analisa teknikalnya dari bitcoin pastinya oke jadi langsung aja tanpa bahasa bahasa lagi kita mulai videonya sekarang let's go seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu guys secara global hari ini market cap crypto ada di angka 1,36 triliun dolar atau turun ke 3,61% bitcoin sendiri sekarang di harga 33.215 ethereum di harga 2.032 dolar udah kita bahas pastinya di video tadi pagi binance ada di harga 314 kadana 1,3 xrp 0,6 dolar doxcoin 0,2 dolar oke berita pertama yang cukup penting yang perlu teman-teman tahu adalah dari coin telegraph ini yang judulnya adalah traders are withdrawing 2000 btc from centralized exchange daily yang artinya adalah pada setiap harinya ada sekitar 2000 bitcoin yang ditarik dari exchange ke cold wallet dimana biasanya kalau ditarik dari exchange ke cold wallet itu otomatis itu adalah para holder oke disini dikatakan juga surging btc outflows from centralized exchange suggest the bitcoin market could be in an accumulation jadi kenaikan outflownya bitcoin dari exchange ini itu biasa mengindikasi bahwa bitcoin dalam fase akumulasi nah ini juga ada di kasih grafiknya jadi teman-teman juga bisa melihat secara umum kalau misalnya bitcoin ada di garis hijau ini atau di atas itu biasa fase distribusi dan pada fase distribusi biasanya harga bitcoin itu cenderung akan turun oke tetapi kalau teman-teman lihat bitcoin pada fase di bawah atau di merah ini ini adalah biasa fase akumulasi dan rata-rata ketika bull market kemarin terjadi upflow bitcoin itu ada di sekitar minus 2000 bitcoin jadi artinya ada sekitar 2000 bitcoin per hari yang ditarik dari exchange dan biasanya itu di hold oke ini juga sama di bulan Desember 2020 Januari, Februari, Maret, April kemudian pada pertengahan Mei kita mulai melihat fase distribusi yang menyebabkan apa harganya anjok sekitar 30-40% dan sekarang kita sudah kembali lagi ke areal akumulasi disini dimana yang juga terjadi di beberapa bulan terakhir pada saat bull market jadi sekarang juga sudah sama yaitu di fase kurang lebih sekitar 2000 bitcoin yang ditarik per harinya dari exchange jadi itu adalah salah satu berita yang cukup menarik menurut saya jadi begini ya teman-teman kalau misalnya menurut saya teman-teman sekarang lagi bingung kalau misalnya teman-teman mau invest saya juga sudah bahas berkali-kali menurut saya teman-teman yang paling aman adalah dollar cost averaging jadi dicicil aja oke jadi kalau misalnya pun bitcoin kata orang ada yang bilang sampai 25 ribu, 20 ribu ya kita juga tidak pusing karena apa teman-teman sistem belinya kan nyicil otomatis kalau makin murah teman-teman nanti dapat harga rata-ratanya itu semakin murah tetapi dari segi data dan lain-lain menunjukkan bahwa bitcoin itu masih dalam tahap akumulasi sekarang berbeda dengan kemarin di bulan-bulan Mei dan Juni itu ada di fase distribusi itu adalah saat-saatnya biasa orang menjual gitu ya karena kalau distribusi pada yang artinya disini adalah menunjukkan bahwa banyak sekali bitcoin yang ditransfer ke exchange dari cold wallet dimasukin ke exchange dan biasanya kalau dimasukin ke exchange dua opsi aja bitcoinnya bakal dijual atau bitcoinnya di convert ke altcoin atau dibelikan altcoin lagi dan kemungkinan besar itu dilukidasi atau dijual makanya biasanya kalau misalnya distribusinya besar-besaran seperti ini itu akan menyebabkan harganya anjrok jauh oke jadi itu teman-teman perlu tahu kemudian juga ada artikel disini yang mengatakan bitcoin rebound from 33k support as US dollar inflation come back into focus jadi hari ini kalau misalnya teman-teman yang sudah pernah trading forex mungkin ada tahu juga website ini ini adalah website forex factory dan disini adalah kalender yang menunjukkan event-event atau misalnya data-data ekonomi dari sebuah negara dan hari ini jadwalnya akan ada data CPI dari US yang keluar dan disini juga sama dikatakan di artikel ini para trader itu masih bitcoin move inversely to dollar at the beginning of this week as trader awaited the June CPI report due to stay jadi katanya bitcoin para investor itu masih menunggu data CPI yang akan dikeluarkan hari ini dan kalau misalnya teman-teman di waktu WIB atau waktu Indonesia Barat jam 7.30 malam ini akan keluar datanya jadi kemungkinan besar ketika data tersebut keluar kita akan melihat sedikit pergerakan di bitcoin jadi ditunggu aja ini mungkin sekitar satu jaman lagi ketika saya upload video ini kemudian juga disini CPI intinya adalah data inflasi dari US ya jadi itu juga cukup penting untuk para investor mengetahuinya kemudian disini juga ada dijelaskan bitcoin enters accumulation jadi disini juga dijelaskan ini ada supply held by entities with balance ini adalah para pausnya bitcoin ya setelah kemarin para paus itu lagi jual-jualan di sekitar areal Maret sampai Mei disini mereka secara perlahan menjual dan sekarang mereka sudah mulai masuk akumulasi lagi jadi disini ada spike kemarin jadi menunjukkan sudah para paus ini sudah pada nyerok lagi pada masuk lagi dan ini biasanya adalah sebuah tanda yang positif ya untuk pergerakan harga bitcoin ke depan dan saya perlu pesan juga ke teman-teman kalau misalnya teman-teman melihat data seperti ini semuanya kan sentimennya positif ya dan menunjukkan bullish karena rata-rata menunjukkan fase akumulasi tetapi hal ini bukan berarti juga bahwa dalam beberapa hari ke depan tiba-tiba bitcoin bakal meroket ke harga 40.000 sampai 50.000 bukan seperti itu tapi kita akan pelan-pelan melihat pergerakan harga mulai kembali naik ke atas bisa jadi juga kita memang seperti prediksi orang sampai ke 28.000 misalnya 25.000 tetapi kita tahu secara long term atau di belakang layar sedang banyak terjadi akumulasi jadi cuma saya mau pesan aja dengan data-data yang ada seperti ini saya cuma pengen teman-teman itu tidak terlalu takut gitu untuk masuk ke bitcoin karena apa? sekarang orang pada akumulasi kok dan teman-teman jangan sampai tertipu sampai teman-teman tidak berani masuk ke market crypto hanya karena banyak orang yang bilang bakal down ke 15.000, 10.000 itu pokoknya udah yang absurd banget menurut aku yang udah jauh banget dan hampir tidak masuk akal menurut saya kalau untuk sekarang tiba-tiba bitcoin bisa jatuh sampai ke hangka belasan ribu gitu ya oke sekarang kita akan bahas lagi ini sebuah artikel yang juga cukup penting menurut saya ini adalah seorang analis yang mengatakan kemungkinan besar bitcoin akan breakout ke atas beberapa minggu ini dalam beberapa minggu ini ya dan sekarang kita bakalan lihat ke analisis teknikalnya kalau misalnya teman-teman yang sudah subscribe dari minggu-minggu lalu harusnya Anda tahu bahwa dalam jangka menengah jangka menengah itu bisa jadi dalam 2 minggu atau sebulan ke depan saya masih bisa melihat bitcoin ini retest ke minimal angka sekitar 39.000-an caranya seperti apa kita harus lihat dulu cuman kemungkinan besar antara dari sini kita bisa langsung breakout lagi atau kita retest ke bawah di sekitar 31.000 baru kita menuju ke atas lagi tetapi hasil akhirnya sama saya masih memprediksi bitcoin dalam jangka menengah masih akan menyentuh sekitar minimal 39.000 dari sini kita baru bisa melihat menentukan apakah bitcoin akan naik terus atau momentumnya tidak cukup kuat dan kita akan kembali di reject ke bawah jadi itu adalah prediksi saya belum berubah masih sama aja dan juga teman-teman perlu ingat kita follow moment perdagangan beberapa hari terakhir itu masih sangat low ini saya hapus dulu oke kita ke day chart jadi teman-teman bisa lihat di bawah sini bahwa volume kita ini adalah salah satu yang paling rendah sepanjang dari tahun 2021 sampai tahun 2019 kita tidak pernah melihat volume yang sekecil ini teman-teman bisa bandingin aja jadi disini dari sini tuh belum ada volumenya yang sekecil ini dan kita berada di fase itu sekarang dan ini bisa jadi hal yang positif bisa jadi juga negatif positifnya adalah dari pola yang tercipta kemungkinan besar kita bakalan bisa break out ke atas tetapi tetapi buruknya adalah pastinya kita akan ada dalam fase yang membosankan sekarang jadi pastinya teman-teman setiap hari sekarang ngeliat Bitcoin aduh harga Bitcoin masih segini-segini aja kalau nggak di 34.000 ya 33.000 kalau nggak 33.000 ya 35.000 udah segini-segini aja mainnya dari bulan Juni kemarin sudah ada di RLC ini dan kita masih sideways tapi ingat teman-teman jangan sampai teman-teman tertipu oleh para-para pemain besar yang mencoba untuk ngefud menebar ketakutan dan mencoba untuk membuat teman-teman menjual semua Bitcoin teman-teman memang bisa jadi kita masih akan ketika sudah misalnya prediksi saya kan kita akan retest dulu nih ke 39.000an bisa jadi saja memang dari sini kita akan membentuk lower low lagi low baru kalau misalnya membentuknya tidak cukup kuat tetapi kalaupun kita disini kita masih tetap akan menurut saya melanjutkan kenaikan ke atas jadi ini hanya untuk final push jadi ini pastinya akan menciptakan banyak panic selling orang-orang pada pasti udah kalau udah nembus dari sini pasti orang udah pada panic selling dan pasti udah mulai muncul-muncul berita Bitcoin bakal ke hangka 0 Bitcoin bakal ke 10.000 Bitcoin bakal ke 5.000 dan itu tidak akan terjadi guys yang akan terjadi adalah ketika dibawa turun lagi ke sini teman-teman pada panic selling para paus nyerok dan dibawa terbang lagi teman-teman sudah ketinggalan dan teman-teman harus membeli lagi dengan harga yang tinggi jadi itu saya gak mau terjadi sama teman-teman jadi saya cuma mau pesen aja teman-teman mentalnya harus kuat dalam fase pasar seperti ini karena sekarang kita masih fase orang-orang masih pada ragu untuk masuk dan banyak sekali orang-orang menebar ketakutan bahwa Bitcoin apalagi udah dekat event GBTC gitu ya banyak orang bilang bahkan ngedam kalau pun ngedam saya gak takut karena apa saya udah pernah jelasin juga saya sistemnya adalah dollar cost averaging jadi kalau makin turun yaudah saya cicil aja beli lagi beli lagi beli lagi nanti harga rata-ratanya ya makin bagus itu justru benefit buat saya jadi mau naik atau mau turun naik ya syukur-syukur ya kan kalau turun saya juga gak masalah karena saya sistemnya dollar cost averaging karena kan kita tahu guys namanya Bitcoin itu kan berdasarkan siklus dan hanya tinggal masalah waktu Bitcoin akan kembali lagi ke all time high bahkan menembusnya jadi kenapa teman-teman harus takut ya kan kalau misalnya teman-teman udah dollar cost averaging ya sudah lakukan saja terus dan kemarin udah kita buktikan juga kalau misalnya teman-teman dollar cost averaging dalam waktu yang dalam jangka waktu yang panjang teman-teman akan mendapatkan profit yang lumayan gitu ya oke jadi untuk video hari ini cukup sekian dulu semoga bermanfaat video hari ini dengan data-data yang ada dan mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman untuk tetap nabung kripto karena saya pengen para follower saya subscriber saya juga ikut menjadi orang kaya di masa yang akan datang ketika Bitcoin nanti sudah menembus sampai ratusan ribu pastinya coin teman-teman juga pada ngeroket mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang berkecukupan dan makmur gitu ya oke amin oke itu aja untuk hari ini terima kasih yang udah nonton kita akan bertemu lagi di video berikutnya thank you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati